Agak awkward gak sih ber-acting dengan pasangan? Atau biasa aja? Oh lagi minum, lagi minum! Mawa jawab, mawa jawab! Boleh saya rephrase mungkin? Boleh! Agak awkward gak waktu syuting secara berpasangan? Oh iya! Minum orang bang, minum orang! Aus banget, aus! Gua tau mulan aja nangis, apalagi nonton itu Mulan jamila Enggak mulan quads Gua masih quads Ratu tau Itu Laki Itu Buset 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 Balik lagi di Viniar Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film Yaitu film Galaksi bersama Brian dan Mawar Makasih lo udah mengundang kita kesini lo Selamat datang, kita yang makasih udah menyempatkan waktu yang sangat padat sekali Untuk datang kesini Mereka free-free aja sih Kayak aduh ngapain ya Gila kita keliatannya sama-sama sibuk Sama-sama sibuk Padahal kita gak tau kita kesini Kalian juga gak tau kita kesini Iya Kibetan dikabarin aja Siapa lu? Halo, halo Brian, yuk Tapi gini Gua bawa anduk seolah biasa Apa tuh? Wimbledon Wimbledon Apa tuh? Apa tuh Wimbledon gitu? Kayak anggar Gak Oh itu biliar Bukan Baseball Lanjut Ini dia Tapi pertanyaan pertama nih Karena gua juga belum tau nih Kan Brian blasteran Iya betul Mawar juga blasteran Kamu pikir aku? Huh? Blasteran juga kan? Iya Marlo de la Hoya? Bukan Marco Bukan dong Itu petinju Tapi kita ngomongin Brian sama Mawar dulu ya Kan Brian Jerman ya? Iya betul Kalau Mawar? Belanda Belanda Kebetulan kakak saya pernah kuliah di Jerman Jadi Berarti bisa bahas di Jerman? Gak bisa Kakak masih di Jerman? Ya naturally He spekel of Deutsch Wee Aslo 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 itu asshole Oke Tapi terus gimana? Kaget gak pertama kali misalnya Makanan Indonesia nya Dengan budayanya Culture nya Oh ternyata orang-orang Indo tuh kayak gini ya? Pas ketemu kalian berdua lumayan kaget sih Gak bisa Bercanda ya guys Bercanda ya guys Gak apa-apa Gak apa-apa Siapa tau ada orang lagi di cancel kan? Astagfirullahaladzim Tapi dua lawan satu sih lo Iya Akhirnya punya bakingan Marlo punya bakingan Iya iya Tapi aneh gak? Maksudnya kaget gak? Lumayan kan Soalnya aku gak gede di Jerman Aku lahir di Jerman setahun doang Pindah ke Guam Dua tahun Jemaika empat tahun Filipina empat tahun Terus akhirnya pindah ke Bali Terus akhirnya kesini Lumayan culture shock Soalnya hal pertama yang aku lakukan disini Dipindahin dari Ya bayangin aja Bali Sekolah pertama SD di Kelapa Gading Oke ya Kelapa Gading Lu gak usah kandemin pake bahasa Inggris deh Lah Gak apa-apa Native Jaxel speaker ya Iya That's right kan And then and then Terus Terus ya pertama Soalnya udah biasa-biasa pindah-pindah sekolah Tapi disini lumayan Aku dibully tapi gak tau dibully Soalnya gak ngerti bahasanya banget Oke Pertama aku mikir kayak Wih Bray 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 Mikir maka tau nama aku kan Brian Ternyata Bray bronya Indonesia Iya Bray Udgr aja gue Wih aku udah kenal semua orang Ternyata setelah setahun kemudian Pada jujur sama aku Pertama kali kemungkinan kamu dibully tau Hah Kapan aku dibully Emang kerap Itu mungkin untungnya gue gak ngerti bahasanya kan gitu Untungnya Untungnya gak ngerti bahasanya Terus katanya Iya gitu ngomuin Soalnya satu sekolah itu Cuma isi orang India sama Chinese Oke Yang bule satu-satu cuma aku Oke Dia bilang Ya ada bule ada bule ada bule Tapi aneh kepalanya gede banget Soalnya gue kepalanya kecil Hitam habis dari Bali Kepala gue gede banget rambut gue Ngembang Makanya lumayan insecure sama rambut ngembang gue pas itu Terus akhirnya diomongin culture shock Pas disana kan Bali semua secara pendekan Lapa gadis itu secara pendekan Tapi baju buci Iya bener Bener Terus kalo ngomong Ayu Ayu Iya bener Iya weh Eh jangan gitu EG Tapi temen-temen terdekat aku sekarang disana semua Yang bener-bener dari sebelum aku karir disana semua Tapi ya culture shock mampus Tapi sekarang masih di Gading Engga Sekarang depok Depok bray Gak usah depok bray sama-sama benua itu Gue pikir upgrade downgrade orang Tapi kalo mama sendiri gimana Apakah sama kayak blind culture shock kah Atau kayak Gak apa-apa kayak biasa aja kok Jadi aku pindah ke Indonesia itu dari Belanda waktu aku umur 3 tahun Oke Nah itu aku stay di Medan sampai umur 14 tahun Jadi mungkin lebih ke penyesuaian sama disana kan mereka aksennya berbeda ya Kayak setiap daerah punya aksennya masing-masing gitu Jadi kayak sempet ada momen-momen penyesuaian itu sih gitu Tapi gak sempet yang kayak dibully gitu kan Gak puji Tuhan Gak sebenernya sempet dibully Ya gak tau juga Oh iya mungkin Mungkin nanti pas ketemu baru dikasih Iya bener Tapi awal mula kalian itu bisa akhirnya terjun ke dunia entertainment itu gimana? Casting sih Aku awal casting casting Oke kan kayak Eh kan gue ganteng Kan gue bule Bule kan privilege Indonesia Yes and no Aku jujur ya awal-awal apalagi pas jam-jam kita mulai ya Campuran Indo itu emang privilege Jujur Tapi untuk jangka panjang Untuk stay in the industry selama 11 tahun kan Oke-okean kan Kan Indo banyak banget Banyak banget Dan sekarang juga kita bisa liat Apa Entertainment Mulai mencontoh ke Asia kan Mesti Sekarang lebih ke Korean style Tyrone Itu apa gitu Mereka suka kayak gitu sekarang Tapi kalo dulu tuh awalnya Modeling-modeling dulu di Bali Oke Modeling-modeling ada ke bocah dipaksa mama gitu Terus akhirnya aku Pas itu aku inget banget itu Gastarnya was Miss Indonesia 2010 Sama Angel Oh si ini Ah lupa lagi Angel Idola Cilik Oh Angel Idola Cilik Iya Sama Angel IC Intinya ketemu sama manajer mereka Dia bilang kalo ke Jakarta Casting lah Casting-casting-casting gak ada dapet-dapet Akhirnya dapet pertama Jadi kuda di background Anak bocah pake suit kuda gitu Jadi kuda Terus bintang utamanya Iya 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 Soalnya itu vitamin Oke Vitamin itu banyak rasa sama baik bentuk Aku jadi bentuk kuda gitu Oh Kita semua harus memulai dari satu tempat lah ya Bener Bener Terus main starnya Pas itu ada bocah dari tempat fried chicken Umay 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 ada dimana-mana ya Pas itu mau Umay dimana-mana kan Nyebelin banget Ngasar-sar sindrom Wah tapi bener pas itu dia sombong ya Dan aku udah ngomong ke dia juga dia sombongnya minta ampun Sekarang dia jadi director film terakhir aku Jadi kayak lucu dunia berputarnya gitu Terus dari sana masuk boy band dulu seperti lama Super 7 Super 7 ya Super gak tuh? Apa? Gak super-super banget ya Enggak Pertanya mediocre 7 Mediocre 7 Ternyata Nanyinya playback semua Ya tapi ya Kenangan lah ya Kenangan Setidaknya saya menggantikan posisi Umay di KFC Oh akhirnya Akhirnya pindah Sombong dong Kayak May Lu tuh gak secanggul dulu Canggul Secanggul dulu Udah beda bro Tapi sekarang It's so close film Kayak lucu aja dunia gimana Kalau mawar Awalnya entertainment gimana? Kalau aku kan tadi ya Setidaknya di Medan Terus aku ikut talent search Namanya Miss Celebrity Oh iya Mungkin kalo pernah denger di salah satu sesuatu Michelle Ya Michelle Iya kan tapi Michelle tuh Ben Gue anak Medan bro Oh Yo Yo kakak Itu kupang tuh Oke terus Lagi udah Ya jadi di tahun 2015 ikut Michelle Setelah itu Puji Tuhan lolos ke Jakarta Terus dari sana mulai ikut casting Kita keliling ke beberapa production house waktu itu Aku inget banget Terus juga tes vocal di beberapa label juga Oke Ya jadi awalnya mulainya dari FTV dulu sih kak Oke Mulai dari situ berkembang ke? Ke abis dari sana main sinetron Jadi mas sinetron beda ya? Beda-beda Jelaskan perbedaan Jadi FTV 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 tuh Singkatan dari film televisi Jadi itu kayak Kayak sekali tamat gitu Kalo sinetron itu Ongoing So opera Iya So opera Ada season-season Series Dan berapa? Episode Episode gitu sama Tapi FTV tuh film tapi di TV Sip Satu kali hajar Dua jam gitu misalkan Itu bisa tiga hari empat hari doang Terus dan Kalo sinetron bisa bernepisode-episode Berbulan-bulan Kayak Suka bubun naik haji Dua ribu episode Tapi belahin penasih juga FTV atau sinetron Abis dari Boy Band itu Abis dari Boy Band itu Abis dari Boy Band itu ya Apa tuh kalo boleh tau judulnya FTV nya apa? Engga Kalo gue sinetron pertama Aku tuh lumayan naik tuh ya Bastian Steel bukan cowok biasa Bastian Steel emang cowok apa? Gue nanya gue Berani banget buat dia kayak gue bukan cowok biasa Gak apa Maksudnya kayak Terserah Tau jaksa Jadi itu kayak Harry Potter kawainya Indonesia dulu Tapi Ben sendiri kenapa Pilihnya Jadi kayak pemain film aja Kenapa gak musik lagi kayak Dari Super 7 ke Super 1 gitu Atau Dioneer Atau Medioker 1 Medioker 1 Not that talented but cute gitu Gimana tau maksudnya Nama Ben nya Not that talented but cute gitu Kenapa gak Menerima kenyataan Menerima kenyataan Menerima kenyataan bisa gak Terserah deh lu bener-bener Bapak Kenapa Kenapa Gak pernah kepikiran aja Kayak awal masuk karir diri Karir ini pun gak pernah kepikiran Jalan-jalan aja Terus ini sekarang film lagi banyak Kalo lu lagi banyak kerjaan tawaran film Ya aku follow film aja dulu Musik tetep ada Ada tetep buat Tapi keluarin aku gak tau apa Soalnya Tapi akan Maybe Maybe Gak tau tapi kan itu mungkin Kesenangan dia pribadi Bisa Atau aku jual ke orang lain mungkin Kita gak pernah Jadi songwriter 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 Kayak Adele ya Adele 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 Aku crying because she stupid Oke 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 Tapi ada gak momen unik Atau hal yang gak bisa kalian lupain Selama karir Selama karir kalian Iya Ada banget lagi Coba sebutin kayak top 3 moment yang kalian ngasukain Yang unik atau yang kayak Aduh maluin banget sih Iya gitu Waktu awal mulai di dunia acting tuh Kayak setiap ketemu director pasti gimana ya Kayak mereka tuh kurang puas gitu sama siapa Sampai yang Yang jadi kayak ngeluarin bahasa-bahasa yang kurang enak didengar Contoh Contoh Wah Agak salah minta kemawar seperti itu Kutipin-kutipin Anjing Jangan 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 Kayak mungkin The A word atau The The A word apa? Anjing Oke sorry Jadi kayak ngomong kayak misalnya kayak Ini siapa sih yang rolling gitu Kayak ini Dia talent dari mana gitu-gitu Jadi kayak Wah Lumayan Jangan kan kayak gitu Dulu kalo casting ini Contoh casting ruang kayak gini nih Iya Nunggu 2 jam kan Dulu gak ada sosial media Kan Kalo di kamer dulu keliatan ada lampu merah kan Kalo rolling kan Ada lampu merah Kita Stop dong Apa nih hijaunya bang Ken Gak apa-apa Terus Kita udah casting lagi tapi lampu merah itu gak pernah nyala Jadi gak direkam Sengaja gak direkam Jadi karena mereka gak suka aja dari awal Tapi disuruh kita acting-acting padahal mereka gak mau merekam kita Ada kayak gitu Supaya kayak gesternya kayak Oh ya Lagi di acting Kenapa gak kamu langsung kayak rekam dulu Brody Gak bisa dong Soalnya kadang-kadang malu-malu masih bocah juga pas itu Oh iya Ya anjing-anjing Terus setiap hari pas lagi Kalo di hati gak? Banget tapi support system terkuat aku ya keluarga aku Ibu Kok keluarga aku menjatuhkan aku juga Ketika aku dirujet gak ada support system dari keluarga tuh Kan gue bilang Lo kompor diem gak usah alo-alo Be brave lo Bacot gue anjing Ayo sorry Itu masalah keluarga nanti aja dibayar Oke tapi berarti industri itu sebenernya se-toksiknya ya Dulu Oke sekarang udah mulai Soalnya sekarang mungkin ada ini The power of social media kan Ya Jadi kalo ada apa-apa tinggal rekam tinggal posting Dulu kan gak bisa Sama direkturnya mungkin kayak-liat kayak Wah ini Brian bagus nih Coba baru calling ya Bukan di calling dulu Baru liat Baru casting Ya sekarang tuh Alhamdulillah sekarang kita Bukan ke casting Biasanya kalo casting ya New people yang casting Saat kita lebih ke screen test Oke jelaskan screen test Screen test Screen test tuh lebih mencocokkan Apakah cocok buat karakternya atau engga Bukan di testing actingnya atau engga Lebih kayak Ini cocok gak buat karakter ini Kayak gitu Ya casting tapi nginat dari nol kayak Halo nama ku Brian tinggi ku 75 Yang berarti bukan kayak gitu Tapi langsung kayak baca scriptnya Baca script Udah jadi suatu adegan gitu ya Yes Semper muda ya screen test ternyata ya Iya Oke baik kita coba screen test sekarang Sampai disana Kamera disana Marco kamu Balik lagi di casting couch hari ini Eh bukan Eh Eh bener sih Ini kan di couch ya Couch kan Dan kita lagi Casting sih Casting couch Nah Brian dan Mawar Sebelum kita tambah geser Kalian lagi pake baju film Galaxy Itu film siapa ya Yeay bisa Eh cocok banget deh Keren banget deh Makasih deh Outfitnya keren nih Bisa dibeli dimana sih Eh bukan beli ya Itu apa sih sebenernya Itu apa sih Ini merch film ya Film kita ya Gila keren banget Baik Baik Kunz Agus Ya Tau gak mas kesalahin siapa Mas Kunz Ya bener Mas Tapi Galaxy sendiri itu menceritakan film apa Coba tolong Jadi kayak Karakter dia agak mirthamar loh Kayaknya Toxic ya Leadership Oh Gak Aku gak ngomong itu Tadi bagus banget leadership Ada Kenapa kamu toxic Mau yang mana nih Mau yang toxic Yang bagus yang bagus Yang bersek lu Enggak gue ngomong ke lu Bersek lu ya Dia leader Gang Sekolahnya gitu Gang Leadership sih leadership Leadershipnya geng bang Negatif juga jadinya Jadi si Galaxy Galaxy ini sebenernya dari cerita Cerita white pad Jadi ini cerita udah lama banget Mereka bilangnya Tata vertengi white pad Oke Jadi mereka udah tunggu selama 5-6 tahun Udah ganti-ganti untuk pemain Udah pilih-pilih Terus akhirnya Jodoh Kita yang main Terus ceritanya Intinya dia leader Gang namanya Rafispa Rafispa ini bukan Kita di filmnya gak buat Gang motor banget Lebih kayak Daki gunung Melewati lebah Temennya Dominic Toretto gitu Temennya Fast and Furious Ada ntar di Fast and Furious Ntar Oh Mobil Gak Engga juga Dia penjaga sekolah Jadi kayak Penjaga sekolah? Desturiti Gimana pasti Ini orang halnya ya I don't know what's the word Kamu kayak orang yang I don't know what's it Jadi kayak Kalo ada yang buat masalah Dengan sekolah ini SMA Ganesha Mereka yang maju ke depan Oh Ini SMA gua loh Emang kayak gitu? Ga homeschooling di Ganesha Emang dulu ada sih Rafispa tuh Ganeshanya ada Ganeshanya ada Oh jadi berarti Tentang ini ya Kelompok sekolah lah ya Kroziro 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 kalo ada yang masalah sama mereka Mereka yang maju gitu Genji Genjinya secara langsung Tapi gak segitu brutal sama segitunya Gimana sih gak segitu brutal Ya gak mungkin lah filmnya segitu brutal Berarti tentang action Action romance Action romance Terus akhirnya dia bertemu dengan wanita Pas Kibra yang sangat idealis Lurus lah hidupnya Lanjutkan coba ceritakan Ya jadi Semenjak ketemu Galaksi Kejauhra ini ngeliat kayak Sesuatu yang beda di Galaksi Lebih dari Galaksi ngomong orang ya Dia Galaksi Gue karakternya sampe Galaksi Nah jelasin dari awal Gue galaksin kita gitu Gue kan sama gengnya Galaksi Nama sekolahnya Galaksi Gengnya Ravispa Gengnya Ravispa Gue Galaksi Lu ke Jorah Aku ke Jorah Pluto Lu ke Anus Uranus Oke lanjutkan Mawar Pas Kibra Pas Kibra Jadi dia ngeliat Galaksi ini Awalnya nyebelin banget Terus akhirnya lebih dari Ketua geng motor itu Jadi kayak Aku tau pas Kibra juga Oh engga Aku anggotanya Jadi ada ketuanya lagi Yang diperanin sama Fadri Berarti kayak di pertengahan Misalnya dia lagi berantem-berantem Terus chinlock di tengah-tengahnya gitu lah ya Nonton aja bang Kalau mau tau Jadi intinya Konfliknya ntar Si Ravispa Konfliknya ntar Kan si Ravispa ini buat Galaksi kayak keluarga Selama ini dia selalu for the bros lah Akhirnya ada cewe dateng Terus akhirnya kayak Coba mau ngubah Galaksi jadi lebih baik For the girls lah Sekarang bukan for the girls lah Engga Satu aja for the girls For the girls For the girls Tetapi terus dia akhirnya bingung gitu Apakah aku tetep sama keluarga aku Ravispa Atau aku coba berubah untuk wanita ini Banyak kompliknya Terus ada Anak sekolah lain juga Yang lumayan ribet juga Yang main Omara Kenal gak Omara? Engga Omara Yang penting adalah tapi Lumayan konflik Jadi friendship Family Ada romance juga Dan ada action Ada action Menarik sekali Terus abis itu Galaksi jadi Aski berata-rata Bisa jadi? Kita gak tau ya sebenernya Gak tau Kelanjutannya ya Ketemu sama Bima Sakti Hah? Bima Sakti Terus yang muncul tiba-tiba Bundala Bundala Putra Peti Bener Pinter ya kalian nih Tentang film Indonesia nih Iya dong Tolong Kita lanjutkan boleh Kan kalian ini Apa lo? Saring main film bareng ya? Iya betul Saring main film bareng ya? Khusus Ini project keberapa? Ketanyaan gue itu Project keberapa mana? Proyek keberapa mana? Proyek ke apa? Empat kalo gak salah Empat Yang kita main bareng ya Tapi yang dipasangkan sama Ini kedua Oh sebagai pasangan itu kedua Tapi kalo di satu film bareng udah keempat Yang tadi film yang kalian sebut Sebutin ya American style number 7 Kita main Kita main bareng Gue jadi napinya juga Mantan napinya Tadi pas ini mantan napi gue mau maju Bukan deh Bukan Soalnya bukan Brian gitu Terus apa lagi itu film-filmnya? Virgo Virgo Oh iya Itu yang ditangkep ya Apa sih? Hampir aja Gue nanya Oh film yang sama Zara ya Film sama Zara Wow Minum semua minum Bahaya ya disini ternyata ya Bahaya banget ya Kan style-nya udah tayang nih Di Youtube ya Kalian udah tayang dong Style-nya udah tayang di Youtube Banyak yang komen Akhirnya setelah nunggu bertahun-tahun Emang proses filmnya untuk Galaxy ini sendiri Lu baca Berapa lama? Yang terakhir lo Lu yang atasnya nanti ya Lu yang atasnya Ya oke Udah berapa lama emang menggalap ini film Galaxy? Sebenernya filmnya sendiri proses Kita reading sampai shooting paling dua bulan lah Ya Oke Tapi yang aku bilang tadi Pencariannya Diomongkan bakal di filmkan segala Udah dibeli rights-nya sama PH Itu sekitar almost 4 tahun 4 tahun 4-5 tahun Soalnya mau dishootingin Terus ada masalah Terus tiba-tiba pandemi Covid-19 Ya Gak pernah ada tau ya Namanya film bisnis Terus apa aja bisa nge-efek ke film soalnya Terus akhirnya dua bulan Dan semuanya Oh akhirnya film soalnya Mereka tuh segitu nunggunya buat Ngebut banget pengen nonton Dan emang fans itu bener-bener hard for fans gitu Kan jadi ada tujuh pilar di Rafispa ini Oke Setiap karakternya itu ada fanbase sama Apa? Fanbase-nya sendiri Iya Makanya biasanya kalo di gengmoto cuma satu doang Satu Enggak ini setiap karakter tuh Ini baru namanya Super 7 Super 7 Oh iya Karena ada tujuh Terus mereka super semuanya Super semuanya Betul Saya tidak memikir kesana Makasih lho bang Bahan promo baru nih aku soalnya Oke jadi Tiap karakternya punya fanbase masing-masing Iya dan Ada beberapa kali juga namanya juga Makanya masih kita hardcorenya Pas pertama kali Cast announcement Ada yang suka ada yang gak suka juga And everything like that Oh Karena ini kan sebuah datasi ya Iya Dan dari webpage atau dari tulisan kan Imajinasi orang kan tinggi banget tuh Iya Enggak bisa Semuanya punya gambaran sendiri-sendiri Iya Terus ya udah lah Jalanin aja Makanya deken banget Tanggal 24 Agustus ketayang Ih keren banget promosinya Keren banget Keren banget Bejingnya bagus banget sih Bagus banget Bagus banget Ntar ada waktunya kok bang sahabat ya Siap tau Saya dibayar untuk promo bang Iya gak apa-apa Emang bagus kalo mau promosi asalkan jawab pertanyaan Nah kalo kalian Apa Kalian berdua lagi Berdua lagi Iya berdua lagi Berdua lagi Iya kan Ayo 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 sebutlah Sabar dong Mau cari cara biar gak terlalu kayak hahaha gitu Pros and cons nya apa kalo lagi syuting bareng Maksudnya apa sih? Gue gak ngerti Kalian udah sering ketemu syuting bareng nih Takutnya beda ini Takutnya keseringan ketemu ntar ada masalah kan Oh iya Saudara aja kalo sering ketemu sering berantem kan Enggak sih Enggak itu gitu kita Enggak ya Ada gak sih momen chinlock gitu Momen chinlock Mawar jawab Ah Enggak Samanya kayak dia lu suka lempar-lempar pertanyaan lu ya Oke Iya jadi ini kan udah beberapa kali kita ketemu di satu project lagi Jadi pros nya pasti Udah kenal dia juga Udah tau dia gimana Udah tau Treatment nya lah ya Iya Maksudnya kayak misalnya dia Itu dalam produksi dan luar produksi kenal Soalnya emang reading dia kan luar produksi Iya Iya Itu maksud gue kan itu 3 pro nya maksudnya Iya 3 pro Semuanya emang fact nya Terus ini juga kan Sejarnya post juga kan luar produksi juga kan Iya ini post 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 Yadu Ngapain bang Iya kan Terus Enaknya lebih kenal Iya lebih kenal Udah tau Iya Terus ketika di set juga udah tau dia gimana Kalo misalnya ada adegan yang butuh energi banyak Kayak lebih serius gitu Udah tau dia biasanya ngapain aja gitu Kayak lebih pengen sendiri Jadi kayak gak Gagal mudian gitu Iya Anak komunikasi Beda Lebih ngerti Anak mama papa Bener maksudnya anak ini apa Enggak belum kuliah Oh belum kuliah Belum kuliah Siapa sih butuh kuliah Enggak dong Gak boleh iya Mantap GSI aja Anji Kalo consnya Nah Consnya Toll ya Tinggi ya maksudnya Gue nanya tinggi ya Ekspektasi gue Ekspektasinya Consnya tuh mungkin Karena sering bertemu kita Kadang Cara penyampaiannya tuh harus berhati-hati Kalo ada Tidak ada Kayak Tadi adegan ini Kayaknya kurang ide Jadi cara ngomongnya tuh beda Soalnya kan kenal Gak pengen orangnya baper kan Contohnya nih Kayak udah kenal Aku takut nih Aku tau kalo aku ngomong gini ke Bang Marloni Takut salah Aku tau Abang gak suka diginiin Oke Jadi caranya tuh Baik aja Penyampaiannya Kalo orang yang kita baru kenal Ya udah baper Silahkan orang Bener Secara dia orang baru kenal juga Santai aja Kalo Consnya buat Mawar apa? Ehm Mungkin karena lebih ke Kita udah sering main bareng Gimana cara bikin karakternya tuh beda Jadi kayak gak sama terus gitu Oh Ya gak sih? Ya takutnya menjadi Brian dan Megan Eh Megan Ada gue tuh Brian dan Mawar gitu Jadi harus dikasih sesuatu yang Harus membedakan Harus kayak jadi karakter itu Iya Bukan kayak di Relay 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 Kaya gimana tuh Kayak Saya ingetemu Sering lah Project Projectnya ada 4 kan Project masa depan gitu Iya Project masa depan kita ada shooting bareng lagi gak Iya maksudnya Ada project-project lagi kan Kalo ini film sukses ntar Tayang tanggal 24 Ya Bakal ada speed up nya Bakal ada sequelnya Ibat ya Brian ya Gini deh Ini gue berasa kayak Lagi di ujung jurang gini gitu loh Juga sih kayak Halo Lompat apa gak ya Tapi ya jujur deh Kepo nih Bener-bener kepo Agak awkward gak sih Berakting dengan pasangan Atau biasa aja Oh lagi minum lagi minum Oh iya 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 Bawa jawab Bawa jawab Boleh saya rephrase mungkin Boleh Agak awkward gak waktu shooting Secara berpasangan Oh iya Minum orang bang Aus banget Aus Maksudnya berpasangan terus kan adegannya yang selalu Adegannya Pasangan gitu Gak pernah yang kayak ibu bapak Atau musuhan Iya atau musuhan Kita pernah dia jadi yang di Miracle of Insell number 7 Aku jadi om? Om nya dia? Kayak Papa aku temenan sama dia gitu Miracle of Insell number 7 tau banget orang tadi yang main Tau Nonton trailer Gue yang kayak Abis itu orang orang waktu nonton Pada nangis kan Nangis Aku kuat aku gak mau nangis Di depan publik gitu kan Betul Akhirnya Milih gak nonton gitu Gak nonton Daripada Karena gue tuh ini banget Blonder banget Enggak gue tuh Perasa banget Iya 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 Yang takutnya kalo nonton film itu nangis Nangis Oke siap Gue nonton mulan aja nangis Apalagi nonton itu Mulan jamila Enggak mulan kok Gue masih kok Ratu tau Ratu tau Itu Dengar Laki Itu Buset 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 Gue nangis banget dengernya Iya gitu Iya gitulah Waduh udah mau closing lagi Selain main film Kira-kira apalagi Yang pengen dieksplore Kan musik udah Kamu juga tadi bilang model udah pernah Itu gak model anak bocah Jadi kuda pernah Ada fantasi jadi binatang lain gak? Apalagi maksudnya pengen explore kayak Oh pengen jadi atlet Bisa jadi Atau kayak Pengusaha Enggak Atlet aja gak nyamuk Kan ini lagi ngomongin Tentang seni Atlet seni? Nah ngomongin Oh jadi menurut dia So atlet tidak jadi seni Art of games Fuck you Masut aku Gak tapi bener Apa yang pengen dieksplore lagi dalam hidup Eksplore lagi dalam hidup? Lagi nangis bentar Lagi nangis kan Tadi minum sekarang nangis Next apa gak tau Next feel kali ya Kalo seni Koki Seni gak? Ini Seni gak jatuhnya? Ini Ini Kaki sebenernya Oh kaki Oh koki ya tadi ya Iya Kalo chef seni gak jatuhnya? Besara Ya Kau pengen jadi pen masak? Bapak ku seperti chef Oh Dari kecil Makan pindah-pindah itu Gara-gara dia Kerja di hotel terus pindah-pindah Bapak kamu koki ya? Gak tau Kan kamu ngomong tadi Oke Betul sih Gak salah sih Tawar kok betah ya Iya Bapak kamu apa bapak? Bapaknya sih Eksplore nya dulu Eksplore Eksplore Oke pengen jadi koki kalo dari Brian Kalo dari Mawar Pengen dimasak Kalo aku pengen banget belajar Instrumen musik sih Pengen belajar main piano Dan main-main Kayaknya seru aja gitu Mas Asta Nyet Santai aja gak usah pake Nyet Bukan Bang Asta Nyet tuh namanya Itu alatnya Bukan Asta Nyet Gitu Kok asar banget sih sama perempuan Tau Gak boleh gitu Tadi katanya Equality Sekarang kalo dikasar ini Gitu Hehehe Duk dan Duk dan Duk dan Tati walking Bboy Bboy itu bangsat boy Ya kan Ya tadi Tadi pengen musik Pengen jadi koki Gitu Kalo kalian selain jadi host pengen jadi apa? Pengen jadi Noamal sih Iya Pengen punya kehidupan enak aja gitu Yang kayak Gak di band gitu Atau koruptor sih mungkin Buset Kok buset Maksudnya di Indonesia Oh itu Harusnya sudah tidak Jangan lupa untuk film Galaksi 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 Tayangnya kapan? 24 Agustus 24 Agustus Wah saya takut itu Soalnya pembesarannya Saya juga takut sih Saya sih Ada debrief yang ini tadi Tadi ada briefing Saya gak tau Kan saya cuma pengen jadi Sebuah Galaksi Galaksi Tinggi negara kan Galaksi Tadi kan nanya kalo abis ini 24 Agustus Hanya di bioskop Di bioskop Di bioskop Satu minggu setelah kemerdekaan Berapa kasih sebuah Ya betul Ya betul Ini emang Indonesia sudah merdeka Kok masih kerasa terpindas Kadang-kadang Ini nanti di cut tenang aja kok Dia maksudnya di cut Gak ada lagi disini Gak ada lagi disini Berarti Galaksi 24 Agustus Sudah tonton di Di bioskop Di bioskop Bioskop Jangan nonton bajakan Betul Soalnya jangan korup Seni-seni orang Indonesia Oh iya Thank you Thank you Brian Thank you Brian dan Mawar Jangan lupa buat nonton Film Galaksi 24 Agustus Di bioskop Bioskop kesayangan Kalian semua Kalo kalian mau tau update nya Bisa langsung aja Cek ke instagram nya Brian Brian Mawar sama Rafi Films Rafi Films Halo semuanya aku Brian Aku Mawar Jangan lupa nonton episode kita Di Finiar Dan jangan lupa nonton episode Finiar yang lain Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe